Rokok Kretek Filter dan Rokok Putih menjadi bagian dari komoditas yang turut endil dalam nilai inflasi Yeonye di Bangka Belitung pada September 2023. Rokok Kretek Filter menduduki nomor dua untuk komoditas endil inflasi dan Rokok Putih menunggui di posisi empat pada inflasi Yeonye kota Pangkal Pinang. Namun Rokok masih menjadi komoditas yang masih laku di pasaran seperti yang diungkapkan oleh Joy pemilik warung Sembako di Kelurahan Melintang, Kecamatan, Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Saat ditemui bangkapos.com Rabu 11 Oktober Joy mengungkapkan bahwa untuk Rokok terutama Rokok Putih mengalami kenaikan pada bulan September lalu. Untuk kenaikannya sendiri berkisar di antara 500 break 1000 per bungkusnya. Untuk Rokok Putih, Joy mengaku hanya menjual jenis Rokok yang sudah dikenal oleh masyarakat. Untuk harga jualnya sendiri kebanyakan berkisar di atas Rp23.000 sampai Rp35.000. Itu hampir sama lah, merata. Tidak tentu kalau itu lebih jenis ini kan kadang ada yang kretek, ada yang jengkel. Tergantung apa lah, tergantung kosomen manisya lah. Kalau Rokok ini kan ada tergantung pemakai lah. Di kebanyakan kalau Rokok ini kalau yang mahal itu sempurna, surja yang paling lancar. Nah dari produk jarum sama agudang garam sama sempurna. Kalau kretek di sini apa bang bosnya? Kreteknya A1, sempurna, selo, samsu. Kalau harganya lebih agak murah, biasanya cobalah. Cuma untuk diketengin untuk jual Rp1.000. Yang murah itu, tapi kalau tidak dapat lagi keuntungan dari jual Rp1.000, tidak kalau Rokok. Kalau yang mahal ini jenis sempurna surja itu lah. Tetapi yang lancar Rokok mungkin karena istilahnya modalnya agak tinggi. Jadi kita ini kan putaran Rokok itu keuntungannya kan Rp1.000. Jadi mami yang mana yang laku yang banyaknya. Kalau yang tidak laku itu paling-paling hanya untuk konsumen. Itulah ada orang-orang yang tertentu. Berbeda dengan Rokok Putih jenis Rokok Kretek, Jay menyebutkan bahwa yang biasa dibeli pelanggannya ialah Rokok dengan harga murah berkisar di antara Rp10.000 sampai Rp20.000. Bahkan Jay menambahkan penjualan Rokok lebih cepat dibanding penjualan sembako lainnya. Terima kasih telah menonton!